Kick-off Laga Perdana, kualifikasi Piala Dunia 2022 Grup G antara Indonesia versus Malaysia akan dimulai pukul 19.30. Tiga jam sebelum kick-off, para pendukung timnas Indonesia sudah mulai berdatangan ke Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayang, Jakarta. Dari sekitar 60 ribu lebih tiket yang dijual PSSI, 50 ribu lebih lembar tiket dilaporkan sudah laku terjual. Untuk menghindari antrean panjang penonton, seluruh tiket dijual secara online. Sejak sore hari, para pendukung timnas Indonesia pun sudah mulai berdatangan ke areal stadion. Sementara untuk pengamanan, sekitar 10 ribu lebih petugas gabungan dari TNI dan Polri bersiaga di kawasan Stadion Gelora Bung Karno Senayang, Jakarta. Dari keterangan PSSI, 3 ribu lembar tiket juga telah dialokasikan untuk para pendukung timnas Malaysia. Namun, informasi terakhir hanya sekitar 400-an pendukung tim Harimau Malaya yang datang langsung ke stadion. Sudah ada koresponden CNN Indonesia, Erlangga Wisnuadji di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Angga, selamat sore bagaimana prediksi Anda tentang hasil pertandingan Indonesia versus Malaysia nanti? Bila kemudian kita lihat dari sisi sejarah dan juga rekor pertemuan antara kedua negara. Ya, selamat sore Eva. Memang kalau kita bicara mengenai pertandingan antara timnas senior Indonesia versus Malaysia ini, kita tidak bisa tidak membahas rivalitas dan sejarah panjang yang terjadi di antara kedua negara. Dan kalau bisa saya simpulkan bahwa sebenarnya kedua kesebelasan ini sudah saling mengenal tipe dan karakter permainan dari masing-masing kesebelasan. Karena kalau kita lihat dari rekor pertemuan, ini sejak tahun 1957, kedua negara tim nasional senior dari Indonesia dan Malaysia sudah bertemu sebanyak 95 kali pertemuan dari tahun 1957. Dan hasilnya sebenarnya memihak kepada timnas merah putih, di mana Indonesia memenangkan 39 pertandingan, sementara tim Malaysia hanya memenangkan 35 pertandingan dan sisanya berakhir dengan imbang. Dan laga terakhir antara tim nasional Indonesia dan Malaysia ini terjadi di tahun 2016 di sebuah laga persahabatan yang berlangsung di Stadion Manan, Surakarta, di mana saat itu timnas Indonesia di bawah asuhan pelatih Alfred Riedel, saat itu masih ditangani oleh Alfred Riedel. Indonesia berhasil menang dengan skor 3 gol tanpa balas lewat 2 gol dari Boas Solosa dan Irvan Bagding. Namun itu tadi di pertandingan persahabatan, di laga kompetitif resmi terakhir, justru Malaysia yang menang saat itu di penyisian grup B, Piala AFF tahun 2012, di mana saat itu Malaysia menang dengan skor 2-0. Dan mungkin di latar belakang Anda bisa mendengar suara dari pendukung tim nasional Indonesia yang sudah tidak sabar untuk masuk ke areal Stadion Glora Bung Karno Senayan Jakarta. Memang mereka sejak sore sudah berdatangan ke areal Stadion dan saat ini menunggu pintu masuk ke areal Stadion Glora Bung Karno Senayan Jakarta dibuka oleh panitia dan dari informasi seperti informasi yang sebelumnya sudah disampaikan, dari 60 ribu lebih tiket yang sudah dijual ini sudah laku ludes terjual sekitar 50 ribu tiket dan tentunya diharapkan nanti pada saat kick off pada pukul setengah 8 malam nanti ini Stadion Glora Bung Karno Senayan Jakarta dapat dalam kondisi full house dan tentunya membawa motivasi tambahan bagi pemain-pemain tim nasional senior Indonesia untuk memenangi pertandingan. Dan satu fakta lagi yang menarik adalah apabila tim nas senior Indonesia bertemu dengan Malaysia di Stadion Utama Glora Bung Karno Senayan Jakarta, ini sejarah juga memihak kepada tim nasional kita dimana sejak tahun 2004 apabila tim nas senior sepak bola Malaysia bertandang ke GBK ini mereka tidak pernah menang dan bila kita tarik lebih jauh ke tahun 1962 sejak ASEAN Games keempat di Jakarta ini tim nasional senior Indonesia dan Malaysia sudah 18 kali bertemu di GBK dan lagi-lagi Indonesia memenangkan 12 pertandingan diantaranya sementara Malaysia hanya mampu menang 4 kali dan pertandingan seri terjadi 2 kali namun itu semua hanya sejarah dan rekor pertemuan seperti dalam konferensi pers sehari sebelum pertandingan pelatih tim nasional Malaysia Tan Cengo menyebutkan ia tidak akan terlalu merisaukan sejarah dan rekor pertemuan antara Indonesia dan Malaysia sebelumnya ia dan anak-anak asuhnya hanya akan fokus pada pertandingan setengah 8 malam nanti dan akan berusaha mencuri kemenangan atau setidaknya mencuri poin apabila memungkinkan di stadion utama Glora Bung Karno Senayan Jakarta di hadapan-hadapan ribuan pendukung tim nasional Indonesia tapi tentunya bagi ribuan pendukung tim nasional yang datang ke stadion GBK hasil yang diharapkan tentunya adalah kemenangan akan ada di pihak tim nasional Indonesia dan kita dapat meraih poin penuh di laga perdana kualifikasi Piala Dunia 2022 ini, Eva semoga terwujud tapi kalau kemudian Anda tadi katakan berusaha mencuri poin, berusaha mencuri kemenangan kalau kemudian bicara strategi untuk mencuri poin dan mencuri kemenangan singkat saja, kira-kira siapa yang akan diturunkan pelatih Simon dan juga pola permainan yang akan diterapkan? ya kalau bicara formasi peta tim yang akan diturunkan oleh Simon McManamy memang ini banyak predisi yang bermunculan bahwa di dalam beberapa uji coba Simon McManamy sempat menggunakan formasi 4-2-3-1 namun juga sempat mengubah formasi menjadi 3-4-2-1 atau 3-4-3 namun yang jelas di lini belakang kita mempunyai pemain yang cukup mumpuni ada Hans Samuyama, ada Ricky Fajrit, ada Victor Iqbonevo dan juga ada Yustinus Pae sementara di lapangan tengah prediksi saya mungkin Evan Dimas akan menjadi playmaker yang diturunkan Simon McManamy sebagai starting eleven dan dibantu oleh Rizky Pelu sementara di lini depan kita punya pemain naturalisasi Alberto Gonsalves yang sudah membuktikan ketajamannya dan akan disupport oleh dua penyerang lubang ada Irvan Bagdim dan juga ada Stefano Lilipali sementara di pemain sayap kita memiliki beberapa pemain yang memiliki kecepatan di atas rata-rata yang tentunya bisa menjadi andalan Simon McManamy untuk mencetak gol ke gawang Malaysia ada Andik Firmansyah, ada Sadil Ramdhani dan juga ada Febri Haryadi menarik untuk ditunggu bagaimana hasil pertandingan penuh gengsi penuh rivalitas dan sejarah panjang antara Indonesia-Malaysia yang baru, yang kick-offnya baru akan dimulai pada pukul setengah 8 malam nanti Eva baiklah kita akan tunggu sama-sama semoga apa hasilnya akan seperti yang diharapkan kita semua warga negara Indonesia Erlangga Wisu Aji melaporkan langsung dari Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta Terima kasih Terima kasih